Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi bulan Februari kemarin aku sempat jalan-jalan ke 3 negara, ke Thailand, ke Kamboja, dan juga ke Vietnam. Jadi di video hari ini aku akan menunjukkan barang-barang apa aja yang aku beli selama ribuan. Yuk kita mulai! Barang pertama yang akan aku tunjukkan pada kalian itu adalah bubu masak. Nah ini dia barang-barang yang aku beli pada saat aku di Kamboja. Jadi aku beli ada teh, ini adalah jasmin lime leaf tea. Terus aku juga beli ini, teh juga. Terus aku juga beli pandan tea. Dan aku beli teh ini, ini apa ya? Ini bilfruity. Dan juga aku beli saffron. Ini nanti aku akan kasih ke mertuaku. Dan juga aku beli kambir kari. Next sekarang, aku akan menunjukkan barang-barang yang aku beli di Bangkok. Karena aku nggak begitu lama di Kamboja, dan juga aku nggak begitu lama di Vietnam. Jadi pada saat belanja, aku lebih banyak belanja di Bangkok. Barang pertama yang jelas, pasti aku beli Thai tea. Ini merek Nasty. Aku cuma beli satu bungkus aja. Dan juga aku beli teh yang lemon. Ini bungkus kecilnya aja. Terus aku juga beli Thai tea yang merek ini. Ini yang chat rume. Ini kesukaannya temen aku. Kalau bagi aku sih, aku lebih suka yang Nasty ya. Tapi nggak tau juga. Ini aku belum pernah coba yang bubuknya. Tapi aku udah pernah coba pada saat di bandara. Jadi aku beli desainnya langsung. Ya, rasanya juga lumayan enak. Ini suamiku yang milih. Tiba-tiba dia bawain aku yang ini. Terus aku pikir, oh kok tau ya dia. Padahal dia nggak pernah coba. Tapi ini bagus kok. Terus next, ini ada teh dan juga kopi. Ini untuk oleh-oleh. Ini ada yang ini. Terus ada ini. Balik. Terus ada kopi. Ada yang ini lagi. Dan juga ada yang ini. Nah, ini aku nggak tau ini apa. Ini suamiku yang milih pada saat kita belanja bareng. Next, barang yang aku beli adalah bubuk masak. Yang aku beli di Bangkok. Jadi ada yang ini. Ini green curry paste. Aku beli dua. Terus aku juga beli yang tom yum, of course. Aku beli dua juga. Dan aku beli ini. Ini untuk clear soup with vegetable. Dan aku beli ini. Of course. Our favorite food. Holy basil sauce. Aku beli dua. Next, aku juga nggak lupa beli cemilan. Pas aku lagi di Bangkok. Jadi aku beli... Taraaa! Jelas, ngemput laut yang sangat terkenal di sana. Dan juga ini. Yang bento. Aku suka banget bento yang warna merah ini. Karena rasanya sweet and spicy. Jadi dia nggak terlalu pedas. Terus ada manis-manisnya juga. Ini favorit aku banget sih. Ini aku beli dua renteng gini. Udah sisa satu doang. Udah aku cemilin. Selanjutnya, karena aku hobi baking. Aku beli pasta. Pasta aroma. Seperti ini. Ini yang aroma vanilla. Aku beli dua. Terus, aku juga beli yang aroma pandan. Dan yang terakhir, aku beli yang aroma coklat. Terus, selanjut. Aku beli banyak banget masker. Ini. Aku lupa nama tempatnya apa. Jadi, ini murah banget di sana. Ini satu masker ini harganya 10 baht. Jadi, recommended banget sih buat kalian yang mau bawain oleh-oleh untuk teman-teman kalian. Ini aku udah banyak banget. Ini aku belum coba sih. Enak atau enggak. Cuman ini karena murah ya. Terus juga lucu-lucu. Nama-namanya. Jadi, aku beli. Lanjut lagi, aku beli beberapa gantungan kunci yang lucu-lucu kayak gini. Ini aku beli di Chinatown. Dan harga satuannya itu cuma 10 baht. Ini aku juga beli yang kayak gini. Ini untuk oleh-oleh. Dan juga ini juga. Ini buat teman aku nih. Dan ini. Sisanya udah aku kasih ke teman-temanku sih. Terus, aku juga pake. Di tas aku hitam. Yang ini. Lucu banget kan? Dan ini murah banget. Cuman 10 baht. Barang selanjutnya. Ini aku juga beli di Chinatown. Ini ada jepitan rambut. Yang lucu-lucu. Ada yang bunga mawar. Dan juga ada yang ini. Ini harga juga 10 baht. Tapi kalian harus beli minimal 12 packs. Kalau enggak, mungkin kalian akan bayar lebih mahal dikit. Gitu. Lanjut lagi. Ini aku beli di Moshi Moshi. Ada notas lucu banget kayak gini. Pandah. Dan juga ada yang ini. Ini yang Vell. Lucu banget. Dan juga aku beli dispensil. Ini kenapa aku beli ini? Karena di Jerman itu lumayan mahal harganya. Kalau di sini harga cuman 72 baht. Nah, yang ini lupa tadi harganya 20 baht. Isinya ada 4. Dan ini aku juga beli untuk oleh-oleh. Untuk temanku. Jadi pensil dan juga isiannya. Lanjut lagi. Ini aku udah beli lip cushion. Ini dari Daiso. Ini kemarin aku beli harganya diskon 30 baht. Aku beli 2. Ini yang Apricotone. Dan juga Sandy Peach. Tapi ini yang enggak terlalu bagus ya aku pakai. Cuman ya untuk harga 30 baht. Apa sih yang harus diharapkan? Tapi lumayan kok ini. Barang selanjutnya yang aku beli. Itu ada ini. Ini kalau di Indonesia namanya Zambuk. Ini bagus banget untuk kamu kalau misalnya lebam, kalau lagi capek. Ini dari kecil aku selalu pakai ini. Terus yang kedua itu aku beli Tiger Balm. Ini juga. Barang selanjutnya ini aku beli di Daiso juga. Ini ada mini tripod untuk kamera. Ini kualitasnya enggak begitu bagus ya. Cuman untuk harga 60 baht ya lumayan. Warna yang pink. Lucu banget. Next. Yang aku beli itu ada ini. Ini bukan aku sih yang beli. Ini suamiku yang beli. Ini ada card game. Ini gamenya seru banget. Apalagi kalau kalian main sama teman-teman kalian. Ini bisa untuk 2-5 orang. Ini seru banget. Semakin banyak orang yang main semakin seru. Ini untuk harganya aku lupa sih. Nanti aku akan tulis di video berapa harganya. Tapi mungkin sekitar 150 baht. Recommended kok ini. Benda selanjutnya. Aku beli Lego. Aku beli Totoro Lego. Lucu banget. Ini. Aku belum selesai. Karena ternyata susah ya. Ngebangun Lego yang kecil kayak gini. Dia ringkih dan juga susah banget dipasanginnya. Kalau salah pun susah banget dilepasinnya. Ini untuk harganya aku lupa. Tapi ini aku nego mati-matian sama yang jual. Apalagi yang jual galak. Mungkin ini sekitar 200-an, 300-an baht. Aku lupa. Ini dia. Dan untuk barang terakhir. Ini barang yang bikin satu kantornya suamiku itu jealous. Ini dia. Jack. Ini pasti kalian udah lihat ya di video opening. Jadi ini boneka lucu banget. Ini udah aku incer. Dari sebelum aku berangkat liburan. Jadi ini belinya. Pasti kalian tau ya. Ini belinya di Miniso. Untuk harganya aku lupa. Aku beneran lupa. Mungkin nanti aku tulis lagi di video. Atau mungkin. Ya. Kalian cek sendiri di Miniso. Ini lucu banget. Karena suami aku itu penggemar. Film Adventure Time. Dan. Ya. Akhirnya kita beli. Kalau misalnya bagasi kita cukup. Pasti nanti kita itu beli yang Bimo. Dan juga beli yang Finn. Atau beli yang Princess Bubblegum. Atau beli yang LSP. Cuman sayangnya gak cukup. Jadi kita harus memilih. Di antara semua itu. Kita memilih. Jack. Ini. Dan itu aja. Barang-barang yang. Aku beli selama liburan. Kita beli gak begitu banyak. Karena bagasi kita terbatas. Kita cuman bawa. Backpack doang. Cuman. Ya gak apa-apa. Namanya juga liburannya. Kita ingin. Enjoy aja. Tanpa ada beban. Oke. Segitu dulu video kali ini. Aku harap. Berguna buat temen-temen semua. Yang ingin belanja. Di Bangkok. See you in the next video. Bye-bye.